Terima kasih Anda masih bersama kami dalam News on the Spot. Komisi 11 DPR RI melanjutkan proses uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Keizia Netanya dan juru kamera Hafiz Al-Rashid langsung dari gedung DPR Jakarta. Keizia, bagaimana jalannya proses fit and proper test calon anggota Dewan Komisioner OJK yang berlangsung saat ini? Ya Sakti, untuk saat ini memang rapat dari Komisi 11 terkait dengan fit and proper test ini belum dilangsungkan karena tadi pagi Dewan harus menggelar rapat paripurna terlebih dahulu dan caranya nanti pukul 2 siang baru Komisi 11 akan melanjutkan fit and proper test dari Dewan Komisioner OJK. Memang fit and proper test ini sudah dilangsungkan sejak kemarin tanggal 5 Juni dan akan berakhir tanggal 9 Juni 2017 mendatang. Ini dikarenakan memang ada 14 calon yang sudah diusulkan oleh Presiden Joko Widodo untuk dites kepatutannya untuk nantinya dapat dijadikan 7 anggota Komisioner OJK. Nantinya ini akan menghasilkan 7 orang anggota Komisioner terdiri dari 1 ketua, 1 wakil ketua, dan 5 anggota Komisioner lainnya. Dan memang kemarin tanggal 6 Juni sudah dilakukan uji kepatutan dari Komisi 11 untuk 4 kandidat, 2 untuk posisi ketua yaitu dengan nama Wimbo Santoso dan Sigit Pramono dan 2 posisi lain untuk posisi wakil ketua yaitu Agus Santoso dan Reswi Nadi. Di sini para calon dites terkait dengan komitmen dan program-program mereka sebagai nantinya calon pimpinan OJK dan juga mereka ditanyai terkait dengan pekerjaan-pekerjaan masa lalu mereka maupun background-background karir mereka sebelumnya. Dan dari Komisi 11 sendiri menyatakan bahwa ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi oleh para calon anggota Komisioner OJK, diantaranya adalah pertama pemahaman terkait dengan industri jasa keuangan. Pemahaman ini mencakup dua hal, yaitu yang pertama adalah tidak hanya para anggota Dewan Komisioner nantinya harus memahami teori-teori tetapi juga mereka harus mengerti terkait praktik dan aturan yang bakal diterbitkan oleh OJK ke depannya. Selain itu juga mereka harus dapat memberikan solusi atau memecahkan terkait dengan masalah iuran besar yang selama ini membanding industri yang membuat industri-industri yang ada di Indonesia selama ini sulit berkembang. Selain terkait pemahaman terhadap industri jasa keuangan, para anggota Dewan Komisioner OJK nantinya diperlukan juga pemahaman terkait industri jasa keuangan secara real atau secara nyata karena dinilai oleh anggota Komisi 11, 14 calon yang ada saat ini adalah calon-calon yang kebanyakan berasal dari birokrat dan minim dari pelaku usaha sehingga diperlukan pemahaman yang lebih real dan mereka tidak hanya mengerti teori tetapi juga mengerti praktik terkait dengan industri jasa keuangan. Ya lalu Kezia, siapa saja calon anggota Dewan Komisioner OJK yang hari ini dipanggil DPR untuk menjalani fit and proper test? Ya Sakti, hari ini memang dijadwalkan empat orang lain dari para calon yang sudah diajukan yaitu akan mengisi posisi Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK ada dua nama kandidat yaitu Heru Kristiana dan Agus Man sedangkan untuk dua kandidat lain akan mengisi Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK yaitu Nur Haida dan Arief Baharudin nantinya akan dimulai tes sekitar pukul 2 siang dan akan berlangsung lebih kurang 1 hingga 1,5 jam untuk masing-masing orang dan ini semua akan diselesaikan hingga tanggal 9 Juni mendatang dan nantinya tanggal 12 Juni DPR akan mengajukan 7 nama fix dari para calon anggota Komisioner OJK untuk nantinya tanggal 20 Juli Presiden Jokowi Dodo akan melantik ke 7 orang tersebut. Sakti Ya baik terima kasih KZN Atani yang melaporkan langsung dari gedung DPR Jakarta Tepuk tanggal 21 Juni DPR selamat menikmati